Tutup, tutup, tapi di depannya ini, 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 ini. Jadi pernah viral juga di Malaysia ya? Saya itu bingung sekali di Indonesia ini. Penyiaran TV dan infotainment itu begitu gencar tanpa memilah dan memilih apa yang harus ditayangkan di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya sahabat-sahabatku dari Malaysia maupun dari Indonesia? Pada video kali ini Bang Toha sedikit agak gimana ya? Perasaan Bang Toha itu bercampur sedih, berkecamuk juga ada ketika melihat sesuatu hal yang sangat-sangat dilarang di dalam agamanya Bang Toha, yaitu di Islam. Tetapi ini terjadi di Indonesia dan sangat miris ya? Kalau di Indonesia ini kan katanya kan anti, anti sesama jenis. Tapi anehnya ada sebuah berita viral yang menayangkan menikah sesama jenis di Indonesia. Kenapa ya kok dibiarkan? Walaupun itu menikah beneran atau menikah bohongan, yang penting di situ mereka menggunakan gaut pernikahan. Orang ini juga sangat populer di Malaysia karena juga pernah bernyanyi dengan artis daripada Malaysia, terutama siapa ya kalau tak silap, laki-laki itu ya, datuk-datuk siapalah, saya lupa namanya. Dan juga pernah berkolaborasi dengan Sajat. Tapi sekarang Sajat sudah tidak ada di Malaysia. Saya bukan rasis ya, disini saya cuma ingin menjelaskan, kalau si transgender tersebut tidak membawa nama agama, saya pun juga tidak akan berkomentar. Namun di dalam katsennya atau di dalam statusnya menuliskan Alhamdulillah sah. Maksudnya Alhamdulillah sah sudah menikah di Indonesia. Jadi jeruk sama jeruk menikah gitu. Jadi laki-laki sama laki-laki menikah. Masa iya sih di Indonesia pernikahan sesama jenis ini disahkan? Walaupun mungkin video ini hanya sebuah istilahnya hiburan atau bagaimanapun, ini kan harusnya ada tindakan dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya itu sangat miris, kok agama Islam di Indonesia ini dipermainkan sih? Sampai juga dia menulis seperti tulisan ini ya, bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim atas izin nama Allah. Di agama Islam itu tidak diperpulihkan loh. Sesama jenis menikah. Tapi si transgender ini seolah-olah seperti mempermainkan agama. Ini sungguh sangat miris ya. Jujur saya sebagai orang Indonesia, melihat hal seperti ini di Indonesia sangat kecewa. Dan apalagi si transgender ini juga sering ditayangkan di televisi. Bersama pasangannya pula. Dan saya juga bertanya. Maksud saya dalam hati saya ini bertanya-tanya ya. Terhadap TV Nasional Indonesia yang menayangkan si transgender ini dengan pasangannya. Tujuannya apa sih? Ketika sang transgender ini dan pasangannya ditayangkan di televisi, kemudian diwawancarai, itu tujuannya apa? Apakah ada edukasinya? Enggak. Apakah tidak ada orang yang hebat, yang bisa menginspirasi untuk ditayangkan di televisi nasional Indonesia? Kadang-kadang saya sampai geleng-geleng kepala ya. sekelas TV Nasional Indonesia menayangkan pasangan sesama sejenis. Seperti seolah-olah terang-terangan mendukung. Ya. Mendukung LGBT. Kecewa banget saya sebagai orang Indonesia. Dan ternyata kekecewaan ini juga tidak saya rasakan sendirian. Namun, beberapa netizen juga mengungkapkan dan mereka juga membuat video di dalam potennya. Jadi seperti apa kekecewaan netizen terhadap tindakan para transgender ini yang terang-terangan seolah-olah memperlekehkan agama Islam. Harusnya Majelis Ulama Indonesia juga harus memberi tindakan tegas para sang pelaku yang memperlekehkan agama Islam. Ini kalau bagi saya, pendapat saya, ini sudah memperlekehkannya. Kalaupun dia berbuat sedemikian, tidak usahlah membawa nama agama. Apalagi di dalam agama Islam terang-terangan memang dilarang untuk menikah sesama sejenis. Tetapi fakta kenyataannya ini terjadi di Indonesia. Sungguh sangat kecewa hati saya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, paling tidak mudah-mudahan suara kecil saya ini didengarkan. Agar proses hukum juga tetap berjalan. Karena kan ini sudah menyalai aturan, ya kan? Jadi, hari ini kita akan bahas komentar netizen terhadap salah satu pelaku transgender yang melakukan pernikahan sejenis di Indonesia. Mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi, ini entah pernikahan sejenis original, ya kan? Maksud saya, ini pernikahan sejenis maksud saya, ini memang ada penghulunya atau tidak. Saya juga kurang tahu yang pasti dia membuat konten seolah-olah menikah. Dan ini terjadi di Indonesia. jadi, mau dia beneran atau mau dia main-main, menurut saya, ini tindakan yang tidak patut untuk dikontenkan. Langsung lanjut, kita ke video kekecewaan para netizen ketika ada ulah transgender yang seolah-olah memperlekehkan agama Islam di Indonesia. Jadi, pernah viral juga di Malaysia ya? Apalagi lu juga pernah sempat menyanyikan lagu. Semalam, bobok di mana? Bobok sama siapa? Ngapain aja? Sekarang bersama gak bervideo. Penghuni surga. sebenarnya kalau dia tidak membawa nama agremasi sebenarnya gak ada masalah. Terus, untuk melakukan hal-hal yang dilarang di Indonesia itu harusnya di luar Indonesia. sebenarnya bukan saya rasis ya, namun sangat disayangkan ya. Harusnya dia juga tahu. Saya itu bingung sekali di Indonesia ini. Penyiaran TV dan infotainment itu begitu gencar tanpa memilah dan memilih apa yang harus ditayangkan di TV. Atau di YouTube-YouTube atau dimanapun. Mereka tidak punya menalar gitu. Kenapa saya ngomong begini? Guys, dengar ya. Siapa itu namanya yang transgender menikah dengan sesama lelaki. Dalam arti secara kejiwaan itu saja sudah salah menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu menggunakan hukum Islam. yang memang tidak dibolehkan menikah sesama jenis. Paham? Walaupun dia sudah berganti kelamin transgender namun sifat dari apa ya nalurinya itu nalurinya saja yang berubah. Fisik dan segalanya itu kan tetap sebagai laki-laki. Gitu loh. Namun gini ya guys. publikasi tentang hal tersebut itu gak pantas. Please. Saya bukan open-minded ya. Katanya wah kok psikolo begitu cara tidak mau mencampur adukan soal agama. Agama itu baku. Jadi kalau sudah ada aturan agama tidak dibolehkan menikah sesama jenis lebih baik sudah. Gitu loh. Gak usah lagi dicampur adukan oleh manusia yang notabene manusia itu tidak hal tersebut tidak boleh. Gak perlu harus ada publikasi. Gak penting tau gak? Ya. Jadi kalau menurut saya kalian para wartawan para pengusaha TV dan sebagainya. Please kalau kita mau menayangkan terutama KPI nih tolong KPI perhatikan masalah ini. Ini bukan edukasi yang baik. Pernikahan sesama jenis walaupun dia sudah berganti kelamin tetap tidak lazim dicontoh untuk manusia atau untuk seluruh netizen di sini. Berikanlah tontonan yang enak dilihat yang edukasi yang bisa dicontoh oleh semua rakyat Indonesia. Karena saya bingung dengan cara pikir kalian. Bukan saya ya tapi kalian cara berpikirnya aneh. Oke? Setu judok. Tolong rubah KPI please ada peringatan Lulucinta Luna tunangan. Bentar konsepnya gimana nih? Nikah beda agama aja haram dan tidak akan tercatat secara hukum. Lah ini kok dunia makin kesini makin kesana ya? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai media mainstream mengekspos prosesinya ya. Yati yang lebih kocak si Alan calon suami mengungkapkan keinginan Lulucinta Luna untuk memiliki anak. Jangan bilang mau adopsi. Aku gak setuju kalau ada anak diadopsi oleh orang tua lagi BT. Silahkan kalau mau ngujat saya mau katain saya close minded monggo. Sebab sudah jelas peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 melarang hal tersebut. Terlebih dalam konteks agama dan norma sosial di Indonesia perilaku menyimpang itu diharamkan. Benar Indonesia milik kita semua dan menghargai segala bentuk perbedaan tapi tidak untuk penyimpangan bikin. Tidak bermaksud untuk iri sama rezeki orang tapi menurut gua untuk semua stasiun TV ya kalau mengundang bintang tamu dilihat dulu backgroundnya apa prestasinya apa yang mau dibahas apa tentang apa segi positifnya apa kalau begini apa yang mau dipetik dari dari pembicaraan kalian tentang operasi tentang ganti keong atau apa nih kan masih banyak anak-anak muda yang berbakat punya prestasi yang butuh tempat butuh apresiasi banyak dan yang bikin gua kesel nih yang bikin gua emosi kita udah tau nih ini laki ini laki gitu loh ya walaupun udah diganti tetep aja kan aslinya laki gitu ya kalau aduh jangan meracu nih anak bangsa dengan tayangan-tayangan bodoh deh gitu loh maksudnya kita udah pada ini udah pada anak-anak selalu udah pada kacau nih pikirannya nih gampang diprovokasi gampang dipengaruhi gampang dapet apa hal-hal yang negatif jangan tambah lagi dengan hal-hal yang begini kasihlah tontonannya yang berkualitas yang bener-bener punya efek yang bagus punya impact yang bagus untuk rakyat Indonesia bisa kan gua marah loh bener karena apa tontonan kalian tuh kayak gak ada kualitas nih gitu loh sabat di program pagi-pagi ambiar milik TransTV menampilkan Lucinta Luna menggandeng seorang kekasih bule dan mereka cerita-cerita di acara tersebut dan di-applaus dong dengan banyak penonton dan juga diberi apresiasi atau diberi panggung gitu nah pertanyaan saya KPI disini kemana apa tugas KPI Komisi Penyiaran Indonesia itu untuk meng-counter tayangan-tayangan yang tidak mendidik tayangan-tayangan sampah dan tayangan-tayangan yang sangat-sangat tidak edukatif bayangkan kalau umpamanya ada pasangan transgender atau LGBT ditampilkan di publik kemudian di wawancara kemudian di-applaus cerita-ceritanya seperti itu orang-orang jadi terbiasa dengan hal-hal abnormal bahkan anak-anak barangkali jadi terbiasa dengan perilaku-perilaku LGBT seperti itu dan ini sangat mengkhawatirkan dan tentunya acara-acara sampah seperti pagi-pagi ambiar seperti ini harus mendapat peringatan dari KPI Komisi Penyiaran Indonesia tapi tampaknya KPI tidak kerja sih kayaknya ya lihat banyak sekali kan tayangan-tayangan atau program nah buat KPI tolong dong didengar perintihan para teman-teman dan juga termasuk saya ini para netizen yang bersuara menegakkan kebenaran dan disini saya juga ingin meluapkan kecewaan saya terhadap MUI Majelis Ulama Indonesia kalian dimana sih kok sampai tayangan-tayangan yang seolah-olah mendukung sesama sejenis ini kok enggak ada larangan atau peringatan sih harapan saya MUI KPI juga bisa menyorot kasus seperti ini ini kalau dibiarkan lama-kelamaan jadi macam terbiasa oke cukup sampai disini dulu Bang Toha serasa sangat sedih banget ya mudah-mudahan Indonesia ku tercinta baik-baik saja tidak ada halangan sesuatu apapun dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini cepat ditindak tegas karena memang tidak wajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang suka dengan video saya yang suka dengan reaksi konten saya silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen bagikan ke teman-teman Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video